Intro Shalom Selamat pagi Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Apa kabar hari ini? Wow Tetap dong selalu penuh dengan Sukacita Ya Tidak perlu sedih, tidak perlu kecewa Tidak perlu marah Tidak perlu menangis Karena tidak bisa pergi ke sekolah minggu hari ini Kenapa? Karena Bina warga Tetap setia melayani Adik-adik Yang tidak bisa pergi Ke sekolah minggu Dan hari ini Adik-adik akan ditemani Oleh Kak Lina Dari GKI Cicuruk Dan Kak Eva Dari GKI Cileduk Raya Kami selalu siap kok Melayani adik-adik Supaya tetap bisa bersuka cita Tersenyum Memuji Tuhan Belajar kebenaran firman Tuhan Bersama-sama Supaya Bertumbuh di dalam Iman Mari adik-adik Kita bangkit berdiri Kita naikkan hujan Hari ini Ku rasa bahagia Karena kita berkumpul bersama dengan saudara seiman kita Hari ini Hari ini Ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus Tuhan Yesus Telah satukan kita Tanpa memandang Di antara kita Dan dengan bangkit berdiri Dalam kasih Dalam satu hati Berjalan dalam Dalam kasih Tuhan Kau sahabatku Kau saudaraku Jaga yang dapat Memisahkan kita Kau sahabatku Kau saudaraku Jaga yang dapat Memisahkan kita Ayo adik-adik Berikan salam Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita Dengan senyum Permanis Hari ini Ku rasa bahagia Berkumpul bersama Saudara seiman Tuhan Yesus Tuhan Yesus Telah satukan kita Tanpa memandang Di antara kita Berjalan dalam kasih Dalam satu hati Berjalan dalam Terang kasih Tuhan Berjalan dalam Tuhan Does Tuhan Yesus Sehow Dan Tuhan Yesus Sahabatku Kau-kau-kau Saudaraku Tiada yang dapat Memisahkan kita Tiada yang dapat Memisahkan kita Tiada yang dapat Memisahkan kita Mari adik-adik Kita menyatukan hati kita Di dalam doa Untuk berbicara kepada Tuhan Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Kalau pagi ini Bina warga kembali boleh melayani Di dalam kebaktian sekolah minggu Terima kasih Tuhan Karena Tuhan tetap memberikan Sukacita bagi kami Walaupun kami tidak bisa pergi ke gereja Tetapi kami bisa beribadah bersama Melalui Youtube Bina Warga Berkati Kak Lina Kak Eva Yang melayani pada pagi hari ini Dan berkati kami semua Tuhan Yesus Supaya kami tetap punya Sukacita Di dalam memuji dan memuliakan Nama Tuhan Yesus Belajar kebenaran firman Tuhan Kami juga berdoa untuk jaringan internet kami Supaya bisa terkoneksi dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Amin Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Di sekeliling kita Banyak orang Ada orang tua Ada saudara Ada saudara Kakak Adik Teman-teman Wah banyak sekali Dan di dalam hidup ini Antara satu dengan yang lain Kita harus hidup dengan Rukun Supaya semuanya penuh dengan Sukacita Mari adik-adik Mari adik-adik Kita naikkan kejian Rukun Mencinta satu sama lain Mencinta satu sama lain Itulah maunya Tuhan Pencuk출ikan Mencinta satu sama lain Pencinta satu sama lain Mencinta satu sama lain Tuhan Jangan setelah satu sama lain Mencinta 하나 Satu sama lain Itulah maunya Tuhan Tanda hati Serta ramah-tamah Itulah maunya Tuhan Tunjukkan Saksikan Tuhan minta buktinya Tunjukkan Saksikan Tuhan minta buktinya Mencinta Satu sama lain Itulah maunya Tuhan Rendah hati Serta ramah-tamah Itulah maunya Tuhan Tunjukkan Saksikan Tuhan minta buktinya 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 Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tema hari ini adalah Tuhan menyertai Menyertai itu apa sih Kak? Ia menyertai itu sama dengan Tuhan memelihara Dan sekarang kita mau belajar Apa sih pemeliharaan Tuhan? Apa sih penyertaan Tuhan? Kepada siapa sih? Dan bagaimana kita bisa mencotohnya Supaya kita bisa teratkan di dalam kehidupan kita Mempersiapkan hati kita Mari kita naikkan ujian roh kudus yang manis Ku buka hatiku untuk firmanmu Ku ingin menjadi seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Ku mau mendengar Dan berlakukannya setiap hari Oh kudus yang manis Tolong aku menuruti firman Tuhan Oh kudus yang manis Jadikanku Anak Tuhan yang manis Ku buka hatiku untuk firmanmu Ku ingin menjadi seperti Yesus Ku ingin menjadi seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Ku mau mendengar Dan melakukannya setiap hari Oh kudus yang manis Oh kudus yang manis Tolong aku menuruti firman Tuhan Oh kudus yang manis Jadikanku anak Tuhan yang manis Kudus yang manis Kudus yang manis Tolong aku menuruti firman Tuhan Oh kudus yang manis Jadikanku anak Tuhan yang manis Selamat hari minggu adik-adik Puji Tuhan Kalau pada hari minggu ini Kak Eva bisa bertemu lagi Dengan adik-adik semua Apa kabar semuanya? Ya Semuanya sehat ya Semuanya dalam keadaan bersuka cita Semua sudah siap Untuk mendengarkan firman Tuhan Mari kita sama-sama Minta Tuhan untuk memimpin kita Kita mau berdoa Mari kita satu dalam doa Bapak di dalam surga Terima kasih Karena pada hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami Walaupun masih dalam sekolah minggu online Tuhan kau mau berkati kami Kami akan mendengarkan firman Tuhan Kau siapan hati kami Pikiran kami Kau juga mau berkati Kak Eva yang akan bercerita Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Adik-adik Firman Tuhan hari ini Diambil dari Kitab Kisah para rasul 9 Ayat 19-31 Kisah para rasul 9 Ayat 19-31 Setelah ibadah ini Adik-adik boleh membacanya Bersama mama papa Atau kakak Atau siapapun Yang bisa membantu adik-adik ya Sudah siap semuanya? Oke Adik-adik coba lihat Ini gambar apa ya? Siapa yang tahu? Ya betul Gambar keranjang Siapa yang tahu keranjang ini Biasanya kita isi apa ya? Betul Isi buah Isi apa lagi ya? Oh ada yang bilang Diisi pakaian kak Baju-baju yang belum bisa terika Betul Bisa juga Bisa disi apa lagi ya? Hah Iya Katanya ada yang bilang Boneka aku Dimasukkan ke dalam keranjang Seperti itu kak Iya bisa juga disi Oleh boneka-boneka ya Wah Tapi adik-adik Hari ini Kak Eva mau cerita Bahwa keranjang ini Bukan diisi buah Bukan diisi Boneka Bukan diisi Baju-baju Yang belum disetrika Tapi keranjang ini Diisi oleh manusia Hah? Diisi oleh orang Kenapa ya? Adik-adik Masih ingat Siapa ya Kemarin nama Bapak Yang ketemu sama Tuhan Yesus Terus dia tidak bisa melihat Siapa namanya? Ya Saulus Bapak siapa adik-adik Saulus Betul Adik-adik Sekarang Bapak Saulus Dia tidak mengejar-ngejar Orang Kristen lagi Tidak Menangkap orang yang percaya Kepada Tuhan Yesus Tapi Dia sekarang Sudah Percaya pada Tuhan Yesus Dan Ketika dia sudah percaya Dia tetap tinggal Di kota itu Di kota apa namanya kemarin? Ya Kota Damsik Ya Dia tinggal di kota Damsik Dan dengan Berani Dia bercerita Kepada banyak orang Dibaik Allah Bahwa Yesus adalah Allah Yesus adalah Juru Selamat Semua orang disana jadi bingung adik-adik Orang-orang Yahudi yang ada disana Mereka jadi bingung Loh Orang ini kan yang dari Yerusalem Datang ke Damsik Mau menangkap orang-orang Kristen Mau menangkap orang-orang yang Yang percaya pada Tuhan Yesus Tapi Kok sekarang malah Dia bercerita kepada Banyak orang Kalau Tuhan Yesus Adalah Allah Tuhan Yesus Adalah Juru Selamat Wah Orang-orang Yahudi jadi bingung Dan Mereka Orang-orang Yahudi Akhirnya marah Mereka marah Pada Bapak Saulus ini Dan mereka juga Merencanakan Akan menangkap Bapak Saulus Mereka mau membunuh Bapak Saulus Semua pintu Kota adik-adik Untuk jalan keluar Dari kota Damsik Ditutup Supaya Bapak Saulus Tidak bisa Keluar dari kota Damsik Tapi adik-adik Apakah Orang Yahudi Bisa menangkap Bapak Saulus Tidak Tema kita hari ini Judulnya Tuhan Memelihara Nah Bapak Saulus Dia dipelihara Karena dia sudah menjadi Murid Tuhan Yesus Dia sudah percaya pada Tuhan Yesus Dia dipelihara Bagaimana Tuhan pelihara dia Tuhan tolong dia dari orang Yahudi Yang mau menangkap dia Tuhan pakai murid-murid yang lain Yang ada di kota Damsik Untuk menolong Bapak Saulus Keluar dari kota Damsik Bagaimana caranya Betul Caranya Dia dimasukkan ke dalam Keranjang Dan keranjang itu Dibawa Ke pinggir kota Melalui tembok kota Diturunkan Bapak Saulus Dalam keranjang Sampai akhirnya Bapak Saulus Bisa keluar Dari kota Damsik Dan akhirnya adik-adik Bapak Saulus Dia pergi Ke kota Jerusalem Sampai di sana Dia menemui Murid-murid Tuhan Yesus Tapi apa yang terjadi Murid-murid semua takut Mereka semua Tidak percaya Kalau Bapak Saulus Sekarang sudah Jadi murid Tuhan Yesus Sudah percaya Pada Tuhan Yesus Mereka masih ingat Kalau dulu Bapak Saulus Mengejar-ngejar mereka Mau menangkap mereka Mereka tidak percaya Begitu saja Tapi adik-adik Kembali Tuhan Pelihara Iya Tuhan memelihara Tuhan Bapak Saulus Dia pakai Satu murid Yang percaya Bahwa Bapak Saulus Sudah bertobat Dia juga sudah menjadi Murid Tuhan Yesus Namanya Bapak Barnabas Barnabas Dia Mendatangi Bapak Saulus Dia Lalu membawa Dia mengajak Bapak Saulus Bertemu Kepada para rasul Dan dia Menceritakan Kepada para rasul Bahwa Benar Bapak Saulus Sudah bertobat Sekarang Dia sudah menjadi Murid Tuhan Yesus Lalu adik-adik Akhirnya Semua orang Menjadi percaya Bahwa Bapak Saulus Memang sudah bertobat Dia sudah bertemu Langsung Dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sudah berbicara Kepada dia Ketika dia Berjalan Ke kota Damsik Dan dia juga Sudah berani Bersaksi Selama dia Ada di kota Damsik Bahwa Tuhan Yesus Adalah Allah Tuhan Yesus Adalah Jujur Selamat Lalu Bersama murid yang lain Dia menceritakan Tentang Tuhan Kepada banyak orang Tapi Adik-adik Ternyata Gak semua orang Suka kan Iya Orang-orang Yahudi Yang ada di Yerusalem Mereka Tidak suka Kalau Bapak Saulus Sekarang Sudah percaya Pada Tuhan Yesus Mereka juga Mau menangkap Bapak Saulus Akhirnya Bapak Saulus Sama murid-murid yang lain Juga ditolong Bapak Saulus Pergi keluar Dia Diajak Dia pergi ke Kaisaria Menuju Ketanata Ketarsus Wah Dia dipelihara lagi Oleh Tuhan Adik-adik Supaya Bapak Saulus Tidak ditangkap Dibawa Ketarsus Dan disana Dia menceritakan Kepada Banyak orang Bahwa Tuhan Yesus Adalah Dia adalah Juru Selamat Semua orang Yang ada disana Hidup Dengan damai Mereka selalu Hidup Sesuai dengan Perintah Tuhan Sampai akhirnya Jemaat Yang ada Di Judea Jemaat yang ada Di Samaria Jemaat yang ada Di Galilea Semua Semakin Banyak 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 Sekali Mereka semua Selalu Berdoa Bersama-sama Mereka semua Selalu Meminta Kepada Tuhan Untuk Memimpin Mereka Dan Mereka semua Selalu Bersatu Saling Mengasihi Saling Membantu Nah Adik-Adik Seperti Tuhan Yesus Sudah Memelihara Bapak Saulus Dia juga Dipakai Untuk Menceritakan Tentang Tuhan Yang Menjadi Juru Selamat Kepada Banyak Orang Tuhan Yesus Juga Akan Memelihara Kita Saat Ini Kalau Kita Juga Percaya Kepada Kita Juga Melakukan Hal-hal Yang Baik Apa Hal-hal Yang Baik Iya Kita Mengatakan Yang Baik Tidak Boleh Bohong Kita Juga Harus Mau Membantu Teman Kita Kalau Ada Teman Kita Yang Pernah Nakal Teman Kita Dulu Nakal Kalau Sekarang Dia Sudah Minta Maaf Dia Mau Bermain Sama Kita Lagi Nggak Usah Diajak Main Jangan Kita Juga Harus Mau Menolong Dia Untuk Dia Bisa Bermain Dengan Kita Supaya Dia Tetap Bisa Menjadi Anak-anak Baik Lagi Tidak Nakal Lagi Kita Mau Mengasihi Orang-orang Yang Tidak Punya Teman Kita Mau Bermain Bersama-sama Dengan Mereka Ya Adik-adik Kita Mau Menjadi Orang Sebagai Penolong Seperti tadi Bapak Barnabas Dia Menolong Bapak Paulus Supaya Teman-temannya Yang lain Percaya Kita Juga Mau Menolong Teman-teman Kita Yang Tidak Ada Temannya Supaya Yang lain Bisa Main Bersama 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 Dengan Dia Bisa Semuanya Ya Adik-adik Ya Kita Pasti Bisa Kalau Kita Mau Melakukan Yang Baik Walaupun Itu Susah Pasti Bisa Karena Tuhan Akan Memelihara Kita Semua Baik Adik-adik Kita Mau Bersatu Dalam Doa Yuk Kita Mau Berdoa Tuhan Terima Kasih Kalau Tuhan Sudah Memelihara Kami Ajar Kami Supaya Bisa Menjadi Anak-anak Yang Tak Pada Tuhan Anak-anak Yang Boleh Juga Mengasihi Teman-teman Kami Anak-anak Yang Boleh Mau Bermain Dengan Teman-teman Kami Yang Tidak Memiliki Teman Ajar Kami Tuhan Untuk Senantiasa Menjadi Anak-anak Yang Penuh Kasih Terima Kasih Tuhan Pelihara Kami Juga Tuhan Dan Tuhan Juga Yang Mau Pakai Kami Untuk Boleh Menjadi Saluran Berkat Mu Bagi Orang Lain Terima Kasih Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Allah Yang Memelihara Kami Kami Sudah Berdoa Amin Selamat Hari Minggu Adik-adik Tuhan Memberkati Adik-adik Yang Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Setiap Hari Setiap Saat Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kita Tuhan Selalu Menyertai Tuhan Selalu Memelihara Dan Tuhan Selalu Memberkan Berkat Pagi Ini Kita Mengumpulkan Berkat Tuhan Juga Untuk Pelayanan Di Gerija Kita Adik-adik Bisa Kumpulkan Persembahannya Melalui Amplop Seperti yang Kakak Pegang Atau Amplop Lainnya Titipkan Pada Papa Atau Mama Untuk Disampaikan Ke Gereja Atau Bisa Adik-adik Bawa Minggu Depan Ketika Adik-adik Pergi Beribadah Sekolah Minggu Atau Adik-adik Bisa Minta Papa Atau Mama Transfer Ke Rekening Gereja Tempat Adik-adik Beribadah Mari Adik-adik Kita Naikkan Kujian Aku Bawa Dan Berikan Persendahanku Aku Bawa Dan Berikan Persendahanku Pada Yesus Pada Tuhan Juru Selamat Ku Aku Bawa Dan Berikan Persendahanku Pada Yesus Pada Tuhan Juru Selamat Ku Berikan Yang Terbaik Kepada Tuhan Karena Tuhan Sudah Berikan Yang Terbaik Kepada Kita Anak Anak Ku Bawa Dan Berikan Persendahanku Pada Pada Yesus Pada Tuhan Juru Selamat Ku Tuhan 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 Menyertai Terima kasih untuk teman-teman di sekolah Terima kasih untuk bapak ibu guru yang terus membimbing dan menolong kami Supaya boleh belajar dengan baik Terima kasih juga untuk sekolah minggu Di mana kami boleh beribadah Supaya kami terus boleh bertumbuh di dalam iman Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan bagi kami Yang terus mengasih kami dengan tidak ada habis-habisnya Terima kasih juga Tuhan untuk gereja Tuhan Karena gereja Tuhan yang ada di Indonesia Menolong anak-anak Tuhan untuk boleh bertumbuh di dalam kebenaran Biarlah semua gereja boleh bekerja sama dengan baik Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Terima kasih juga untuk pemerintahan kami Untuk Pak Presiden Jokowi yang memimpin negara ini Tuhan berikan hikmat, tanggung jawab, kekuatan, kesehatan Supaya boleh menjalankan tugas dengan rasa takut akan Tuhan Supaya negara kami boleh menjadi negara yang maju Aman, tentram, damai dan sejahtera Sehingga kami nyaman tinggal di Indonesia Tuhan terima kasih juga untuk bina warga yang terus melayani Di dalam kebaktian sekolah minggu online Terima kasih untuk Kak Hendra selaku direktur Dan seluruh tim guru sekolah minggu yang setia melayani Kiranya Tuhan terus menolong kami untuk boleh setia melayani Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta Tuhan yang luar biasa Di dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tema hari ini yang disampaikan oleh Kak Eva Tuhan menyertai atau Tuhan memelihara Tuhan gak pernah tinggalkan kita Bagaimana Tuhan menyertai saulus yang akan ditangkap Tetapi dia bisa lepas dan dia tetap menyatakan Menyatakan kasih Tuhan kepada setiap orang Tuhan menyertai kita Memelihara kita di dalam setiap keadaan Betul kita gak selalu ada dalam situasi bahagia Kadangkala kita sedih, marah, kecewa Tapi percaya Tapi percayalah Tuhan selalu menyertai kita Karena kita adalah anak-anak yang dikasihnya Karena itu kita harus selalu dekat dengan Allah Supaya kita disertai senantiasa Hanya dekat Allah saja Aku tenang Benar adik-adik Hanya dekat Allah saja Yuk kita naikkan kisian ini bersama-sama Hanya dekat Allah saja Aku tenang Beribadanya lah keselamatanku Hanya dia gunung Hanya dia gunung batuku Hanya dia gunung batuku Hanya dia gunung batuku Hanya dia kota bentengku Aku tidak akan gayak selama-lamanya Hanya dekat Allah saja Aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Hanya dia gunung batuku Hanya dia kota bentengku Aku tidak akan goyah lama-lamanya Dekat Allah saja aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Hanya dia gunung batuku Hanya dia kota bentengku Aku tidak akan goyah lama-lamanya Hanya dia gunung batuku Hanya dia kota bentengku Aku tidak akan goyah lama-lamanya Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Akhirnya Kak Lina, Kak Eva, dan seluruh tim Bina warga mengucapkan Selamat hari minggu Sampai berjumpa minggu depan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton